Salam Traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESC. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial trading di dalam Let Me Trade bagian pertama. Yang dimana memang market ini diciptakan khusus pemula ya, karena ada beberapa bagian atau beberapa fitur yang memang tidak ada di market lainnya yang sama seperti Bingbone, Bitjord, ataupun Snapex. Fitur apa tersebut? Langsung saja tonton videonya. Sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian tidak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel Dukas Cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Langsung saja, ketika kita bicara tentang Let Me Trade, dan kita akan masuk ke dalam web seperti ini ya, kita akan masuk ke dalam web seperti ini. Nah, tetapi di sini ada satu perbedaan yang memang hampir tidak ada atau mungkin tidak ada di dalam Let Me Trade versi Windows-nya. Nah, di dalam versi handphone, di dalam versi Android ataupun iOS, ini ada fitur copy trading-nya. Nah, tetapi kalau memang di dalam website-nya seperti ini, memang tidak ada ya fitur copy trading tersebut. Nah, tetapi di episode pertama kali ini, saya akan menjelaskan di dalam web dulu ya, karena memang ada fitur yang harus dipelajari di dalam web, jadi di dalam handphone seperti ini, oke? Nah, di episode selanjutnya, saya akan menjelaskan di dalam handphone, tapi untuk video kali ini, kita akan belajar trading di dalam web. Nah, langsung saja, ketika kita masuk ke dalam website Let Me Trade, kita akan membuka sebuah chart seperti ini ya. Ini kan di sini ada nama Let Me Trade di sini ya. Lalu di sini akan ada pilihan, mau kita bermain Bitcoin, Ethereum, Link, XTZ, Mio, dan Bitcoin Cash, dan sebagainya. Ini adalah beberapa pilihan. Terserah kalian mau milih apa, silahkan kalau misalkan kalian milih Ethereum, ya tinggal klik Ethereum seperti ini. Maka chart Ethereum yang akan tampil. Ketika kita klik Bitcoin seperti ini, maka chart Bitcoin yang akan tampil gitu ya. Lalu di sini ada harga, dan di sini adalah harga mengikutnya harga kurs USDT ya, di mana USDT adalah bentuk lain dari USD. Alias di sini tidak ada rupiahnya, tapi cukup menariknya adalah di sini ada bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan kalian di market Bingbon itu kan nggak ngerti, karena memang tidak ada bahasa Indonesia. Di Let Me Trade ini ada pilihan bahasa Indonesia. Di sini tinggal kanan atas, diganti bahasa Indonesia saja di sini ya. Nah, lalu di sini ada pasangan. Pasangan ini berarti si bentuk dari coin tersebut ya, entah Bitcoin, entah Ethereum, atau lain sebagainya gitu ya. Lalu di sini ada harga. Nah, harga ini mengikuti PIN USDT, di mana di sini tidak ada PIN Rupiah, yang di sini semuanya dolar, 10.650 dolar, tapi semuanya itu memang sama sesuai dengan market umumin lainnya gitu ya. Kalau misalkan sekarang Bitcoin itu kan harganya sekitar 150 juta ke atas, ya memang sama di semua market seperti itu. Dan di sini perubahan, perubahan 0,10% ini bukan berarti Bitcoin itu sedang turun ataupun dan sebagainya berdasarkan dari sini. Kursus di sini adalah 0,11% di sini adalah setiap perubahan 24 jam. Jadi pembanding antara harga 24 jam yang lalu. Harga 24 jam yang lalu ya, misalkan sekarang kan harganya ini turun 0,11%. Jadi pada saat detik sekarang, misalkan sekarang jam 12.15, perbedaan harga jam 12.15 kemarin dan jam 12.15 sekarang itu adalah beda sebesar 0,12%. Jadi perubahannya itu secara kursus waktu 24 jam ya, semuanya seperti itu. Lalu di sini ada kontrak, ada swap, ada afiliasi. Kontrak di sini adalah kita bermain yang kontrak ininya ya, yang awalnya. Jadi kalau misalkan kita bermain, memang kita harus bermain di kontrak gitu kan. Kontrak ini seperti leverage, jadi kontrak ini adalah bentuk lain dari market trading spot gitu ya. Nah di sini yang menariknya adalah, di sini itu kan kontrak ya, kontrak di sini kita di apa namanya. Kalau kalian tidak ada di sini ya, tidak ada di sini, kalian karena belum main ya, belum main di sini. Kalau yang sudah main di sini akan dihadirkan ya kan, menghasilkan berapa persen gitu, itu pesan yang disarankan berapa, trading order berapa, ROI harian berapa dan sebagainya. Kayak gitu di sini lalu ada pilihan. Di sini ada swap, swap adalah kalau kita klik seperti ini ya. Jadi swap itu biasanya kan kita deposit lewat mana nih? Entah deposit lewat USDT atau deposit lewat TRX dan sebagainya. Biasanya kalau kalian deposit melalui Bitcoin atau Ethereum dan sebagainya itu tidak langsung masuk ke dalam USDT ya, tidak langsung masuk ke dalam USDT. Biasanya kita harus convert dulu, harus convert dulu seperti ini ya. Convert dulu biasanya. Di sini sesuai dengan tadi deposit kalian apa? Ethereum, IOS, BCH, Ethereum Classic dan sebagainya. Baru misalkan kita deposit, oh tadi BCH nih kayak gitu. Baru di klik convert, langsung di klik alt, di sini langsung klik swap. Maka dari itu saldo kalian yang tadinya deposit akan berubah menjadi USDT. Nah kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian, oh bang, gue deposit tapi kok nggak langsung masuk ya? Itu biasanya harus di swap dulu karena bentuknya kalau kalian tidak deposit melalui USDT. Entah USDT Omni, ERC 20 ataupun TRC 20, kalian harus men-swap dulu ya. Tergantung dari deposit kalian itu tadi. Kalian bentuknya apa tinggal klik di sini. Jadi jangan lupa untuk men-swap sebelum kalian untuk trading. Nah afiliasi, afiliasi adalah sebuah pengajuan. Pengajuan dalam artian kalian ingin menjadi afiliasi si Let Me Trade ini. Lalu banyak yang salah paham tentang komisi seperti ini ya. Banyak yang salah paham tentang 60% dan sebagainya. Atau bagi yang mengira bahwasannya, oh bang nanti kok lu dapat 60% dong dari penghasilan gue dan sebagainya. Nggak ya. Jadi up to 60% komisi seperti saya ini adalah penghasilan affiliate program yang ditawarkan oleh Let Me Trade. Itu bukan bentuk dari deposit atau bentuk dari withdraw. 60% ini adalah total dari fee trading kalian gitu kan. Fee trading kalian. Jadi misalkan kalau kalian bermain kontrak gitu kan. Di sini, misalkan di sini margin ya. Margin sekitar 10 dolar gitu kan. Dengan menggunakan leverage 10 kali lipat. Oke. Dan biasanya itu kan ada semacam kayak biaya tambahan gitu. Sekitar fee-nya 0,075% gitu kan. Nah 0,075% itu kan setara dengan kalau modal kalian 100 dolar ya berarti 0,075 dolar gitu. Nah itu 60% itulah hasil affiliate dari apa namanya yang ditawarkan oleh Let Me Trade. Jadi bukan seperti Binomo atau Lim Trade ya. Yang loss itu kita dapat enggak. Jadi 60% itu adalah total dari fee-nya. 60% itu bukan total dari withdraw atau total dari loss atau total dari profit. Enggak tapi 60% itu kalaupun udah besar biasanya sih pertamanya dapat 40% gitu kan. Kalau udah sampai 60% atau 50% itu bukan withdraw, loss atau deposit. Tetapi 60% dari total fee setiap kalian main gitu kan. Jadi kalau misalkan fee-nya 1000 perak ya saya dapat kurang lebih sekitar 400 perak kayak gitu. Kalau misalkan 40% jadi seperti itu afiliasi oke. Nah langsung saja setelah memahami semuanya. Kalau kita mau deposit ini kan langsung disini ada data, ada ribet perdagangan, lalu disini ada aset. Nah kalau kita mau klik deposit berarti klik deposit disini. Nah klik deposit seperti ini ya. Kalau disini deposit kita harus pilih. Mau pilihan yang manapun terserah ya. Tapi kalau saya sarankan adalah antara TRX dan USDT oke. Disini ada USDT. Nah kalau kita klik USDT disini kita akan disuruh milih nih. Kita akan disuruh milih ya kan. Disini ada ERC20. Disini ada Omni. Disini ada TRC20. ERC20 itu berarti kalian harus berbasis dengan Ethereum. Kalau Omni ini kan Bitcoin. Kalau TRC20 ini adalah TRX. Tapi kalau misalkan kalian masih pengen deposit tapi nggak ngerti caranya tinggal hubungi kontak admin ISCX aja di 0812 1170 4600. Biasanya kalian harus mensalin si alamat ini nih ya kan. Tapi kalau sekarang yang lagi tenor adalah TRC20 ya. Karena memang TRC20 itu sangat murah gitu kan. Nah setelah itu baru langsung kalian bisa deposit ini sesuai dengan deposit yang kalian inginkan. Entah Bitcoin, Ethereum, USDT dan sebagainya. Tapi yang paling murah adalah deposit USDT via TRC20. Itu yang paling murah ya. Lewat Indodax cuma biayanya itu sekitar 1 USDT. Gitu kan. Atau bahkan kalau misalkan lewat market-market lainnya bisa gerakis atau mungkin ya. Nah disitu. Kalau misalkan kita mau withdraw ya kita klik withdraw disini. Klik withdraw disini. Pastikan aset kalian ini bentuknya apa. Kalau bentuknya USDT yaudah klik USDT disini. Nah langsung masukkan alamat. Jumlahnya berapa. Dan sekali lagi ya. Withdraw di Let Me Trade ini gratis guys. Gratis. Ya kalau kita klik TRC20. Ya klik TRC20 ini biaya jasanya 0 USDT ya. Gratis biaya ini. Jadi khusus banget untuk para pemain pemula. Yang mengeluhkan biaya-biaya withdraw. Jadi kita bisa bermain dengan tenang tanpa memikirkan beberapa tambahan biaya. Kayak gitu ya. Nah lalu disini adalah kita jelasin yang penting-penting aja. Setelah kita tahu tentang fitur deposit dan fitur withdrawnya itu. Bagaimana caranya. Kita langsung masuk saja ke kontrak disini ya. Disini kontrak ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Ada sesuatu yang menarik. Disini ada perbedaan yang cukup tidak ada di market lain ya. Disini ada market. Ada limit. Ada trigger. Jadi yang saya jelasin adalah yang cukup berpengaruh juga di dalam dunia trading ini ya. Di dalam lightning trading ini. Disini ada market. Ada limit. Ada trigger. Nah bedanya apa tuh bang? Kalau market kita tidak usah menentukan harga. Kita tidak usah menentukan harga. Disini kita margin berapa? 10. Langsung klik long langsung tereksekusi. Itu kalau market. Kita klik short langsung tereksekusi. Itu kalau market. Kalau disini trigger. Trigger itu ya. Trigger itu kita tentukan harganya. Kita tentukan harganya. Misalkan sepedang 10.656 ya. Kalau kita tentukan 10.648. Terus langsung kita 10 USD ticket. Kita klik long gitu. Pada saat nanti harga di menyentuh 10.648. Kita akan otomatis tereksekusi gitu kan. Nah. Ini nyambung dengan limit. Silahkan kalian perhatikan bedanya. Trigger dan limit itu sama. Sama tentang bagaimana tata cara pengeksekusianya tentang pending order. Bedanya. Ini dengerin. Dengerin. Ini penting banget ya. Kalau trigger. Kalau trigger itu. Kita tentukan 10.648. Waktu kita tereksekusi akan terjadi split. Akan terjadi jarak pada saat kita mengopen posisi. Di 10.648. Nanti yang ada di riwayat kita itu bukan 10.648. Tapi kurang lebih 10.652. Atau jarak splitnya itu kurang lebih sekitar 5-7 satoshi gitu kan. Jadi jaraknya adalah 5-7 satoshi. Itu kalau trigger. Tetapi. Bedanya kalau limit ya. Bedanya kalau limit. Itu sesuai dengan apa yang kita ketik 10.648. Ya berarti kita tereksekusinya pada saat 10.648. Kayak gitu ya. Tetapi. Ada tapinya nih. Ada tapinya. Biasanya pada saat kita menggunakan trigger. Kalau harga menyentuh 10.648. Kita langsung tereksekusi walaupun ada split. Tapi kalau memang kita memakai limit. Kita mempending harga di 10.648 gitu kan. Nah berarti kita tereksekusinya juga di harga 10.648. Tetapi ada tapinya. Pada saat kita menggunakan limit harus harga itu menyentuh dengan batas split sesuai dengan pengurangan si harga tersebut. Misalkan split di dalam LMT adalah 5-7 satoshi. Kalaupun kita memakai harga limit di 10.648 dan harganya hanya mentuh 10.648. Order kita tidak akan tereksekusi ya. Tidak akan tereksekusi. Bedanya seperti itu. Tunggu harga lebih dari 8 satoshi dari 10.648. Kayak gitu ya. Barulah order pending kita akan tereksekusi di harga 10.648. Nah kayak gitu ya bedanya. Jadi kalau limit itu harganya harus melebihkan harga tersebut sebanyak 5-7 satoshi baru kita tereksekusi di harga tersebut. Tapi kalau memang kita memakai trigger. Kita memang tereksekusi di harga 10.648. Tapi kita mendapatkan split alias tambahan sebesar kurang lebih 5-7 satoshi. Kalau kita open posisi 10.648 berarti kita open posisinya itu sekitar 10.652. Kalau kita memakai limit berarti kita sama 10.648. Tapi syaratnya harus melewati harga 10.648 sebesar 5-7 satoshi. Berarti harganya harus sekitar 10.640. Baru order kita tereksekusi. Kayak gitu ya. Tapi di harga tak sama ya. Di 10.648. Itulah bedanya di market limit dan trigger. Oke. Kayak gitu. Nah lalu disini ada leverage ya. 5 kali lipat, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat, sampai 125 kali lipat. Disini ada long dan short. Kalau kita klik long berarti semakin tinggi harganya. Berarti kita semakin profit. Kalau kita klik short berarti semakin rendah harganya kita semakin profit. Dan leverage adalah jumlah perkalian modal dan jumlah perkalian resiko juga. Kenapa saya bilang bahwasannya let me trade ya. Let me trade sekali lagi saya bilang. Let me trade itu khusus untuk pemula daripada di Bingbon. Oke. Nah kalau di Bingbon atau di Bityard ada snapex. Itu ada biaya funding fee dan biaya overnight fee. Oke. Ada biaya seperti itu dan di let me trade itu tidak ada. Ibarat kata kalian ini bermain indodax di dalam let me trade. Ya. Jadi biaya-biaya tambah itu tidak ada di dalam let me trade. Cuma disini kita mempunyai kelebihan di let me trade itu modal kita bisa di 5 kali lipatin hingga 125 kali lipat. Ketika kita memilih leverage semakin tinggi leverage-nya juga. Jadi semakin cepat kita profit semakin cepat kita loss. Ya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian modal 10 juta nih. Kalian modal 10 juta. Kalian menggunakan leverage 10 kali lipat. Jadi 10 juta karena itu dikali 10. Jadi serasa modal kalian itu kurang lebih sekitar 100 juta. Kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kalian masih gak ngerti silahkan tonton fakta leverage trading ini. Kalau kalian gak ngerti tentang leverage trading dan bagaimana logikanya seperti itu. Nah. Kalaupun kalian sudah mengerti tentang leverage- leverage seperti ini. Keistimewa yang ada di dalam let me trade itu tidak bisa dibantahkan ya. Karena memang dia tidak ada biaya inak. Sebegitu ngaruhnya tentang let me trade dari yang market-market lainnya. Kenapa? Jadi seolah-olah kita bermain indodax ya. Kita bisa mengalipatkan 5 kali lipat saja. Itu pun aman gitu kan. Kalaupun modal kita 5 juta. Kalau dinodal kan cuma bisa 5 juta doang nih. Kalau misalkan di dalam let me trade kita pilih yang 5 kali aja. Realistis ingat ya. 5 sampai 20 kali aja. Kalau kalian bermain scalping 10 sampai 20 kali lipat aja. Tapi kalau misalkan kalian bermain jangka panjang. Kalian boleh memilih leverage yang paling terkecil ya itu 5 kali lipat. Jadi setidak-tidaknya modal yang 5 juta itu tadi bisa kerasak gitu kan. Bisa kerasa sampai 5 kali lipat dari total modal kita dulu gitu kan. Daripada kita bermain indodax cuma 5 juta. Cuma 5 juta aja. Kalau misalkan di dalam let me trade itu bisa sampai dikali lipatkan modal 5 kali sampai 125 kali lipat. Tapi jangan lupa ya. Ketika semakin kita memakai leverage yang tinggi. Semakin kita juga mempunyai resiko yang tinggi. Jadi resikonya juga dikali lipat. Profitnya juga dikali lipat. Seperti itu ya kalau di dalam main di let me trade. Jadi itu adalah fitur-fitur yang harus kalian tahu. Jadi kalau misalkan ada yang nanya. Bang let me trade itu seperti apa ya? Seperti ini. Bang berapa fee let me trade adalah 0,075%. Oke. Lebih mahal sedikit dibandingkan Bingbon. Tetapi dia tidak mempunyai biaya inap. Dia tidak mempunyai funding fee seperti Bingbon. Alias kalaupun kita hold secara jangka panjang. Itu masih bisa sangat selamat gitu kan. Masih bisa bertahan. Tidak menggunakan biaya-biaya tambahan. Seperti bidjot, snapbacks, ataupun Bingbon. Itu kan ada biaya funding fee dan overnight. Kayak gitu ya. Dan ini adalah tutorial video pertama let me trade. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian tahu tentang apa yang akan saya bahas selanjutnya. Kalau misalnya kalian ingin belajar trading, coba ikutin mulai dari awal seperti ini. Ini kan masih episode 1 nih. Jadi kalian bisa mengikuti terus-terus episode-nya. Supaya kalian bisa memahami tentang dunia cryptocurrency di dalam let me trade. Atau khususnya di dalam market ini. Oke. Saya Andy Firmansyah. Just your logic. Salam trader.